Oke girls, nah disini aku mulai langsung aja dengan sunblock dari La Tulip Aku suka banget sama sunblock ini soalnya dia tuh bisa mencerahkan warna kulit dan juga dia meratakan warna kulit Tapi bukan mencerahkan lebih ke pemutikan ya, bukan Tapi lebih meratakan warna kulit Jadi kalo misalnya kalian kayak kantung matanya atau warna kantung matanya tuh gelap banget Ini cocok banget untuk kalian dan juga dia gak lengket di kulit Oke disini aku ngeblendnya pake jari aja Supaya gak ribet juga, apalagi kalo kalian mau ke sekolah jadi gak, apa ya, lebih cepet Nah disini juga aku aplikasiin di bagian kelopak mata Jadi terlihat wajahku tuh lebih fresh dan gak keliatan seperti bangun tidur Oke disini aku bikin eyebrownya gak secetar seperti biasa Karena memang ini kan untuk ke sekolah ya, jadi aku saranin kalian Kalo kalian alisnya udah rapih banget gak usah pake pensil alis Cuman karena alis aku tuh amburadul gitu jadi sedikit aku gambar Tapi gak sepanjang kalo misalnya aku bikin makeup tutorial yang agak glam gitu ya Oke jangan lupa disini aku brush supaya terlihat lebih natural Sebenernya kalo misalnya eyebrow pencil kalian warnanya agak hitam gitu Lebih bagus jadi terlihatnya tuh bener-bener kayak rambut, apa sih namanya, rambut alis kalian gitu Oke disini aku langsung aja ke bedak Dan disini aku pake dari Silky Girl yang BB Compact kalo gak salah namanya Aku saranin kalian jangan pake concealer atau foundation Apalagi kalo kalian mau sekolah ya Karena akan terlihat banget kalo kalian pake makeup Disini aku set dulu bagian under eye aku supaya gak krising Untuk blush onnya disini aku pake Emina Cream Blush Dan ini tuh bagus banget untuk sehari-hari Karena memang teksturnya itu kan cream dan juga hasilnya itu matte Sebenernya sih kalo misalnya kalian pengennya agak-agak dewy finish gitu Kalian gak perlu pake bedak Tapi aku saranin kalo untuk keluar rumah lebih baik Kalo kalian menggunakan cream blush Kalian harus set dengan bedak Supaya debu-debu tuh gak gampang banget nempel di wajah kalian Yang bikin wajah kalian berjerawat Oke disini aku aplikasinya itu di bagian pipi Biasanya aku gak pernah ya di bagian pipi untuk blush on Tapi karena biasanya kalo aku kena panas atau lagi merona itu bagian pipi aku yang merah Dan juga disini aku aplikasiin sedikit di hidung Supaya terlihat kulit aku lebih merona Selanjutnya disini aku pake lagi compact powder yang tadi Itu yang dari Silky Girl Untuk nge-set bagian blush onnya Dan supaya kulit kita nanti kalo seharian itu di sekolah gak berminyak Nah disini aku bilang tadi ya gunanya nge-set bedak itu Supaya wajah kalian itu gak gampang kena debu Atau debu juga gak gampang masuk ke pori-pori kalian Kalo kalian liat itu aku ada jerawat di bagian kening dan juga dagu aku Nah compact powder ini coveragenya cukup bagus banget Jadi kalo misalnya kalian punya bekas jerawat pengen ditutupin bisa pake BB compact ini aja Untuk maskaranya aku pake dari star lashnya Emina Disini aku aplikasiinnya gak terlalu banyak Aku cuma pengen bulu mata aku agak keliatan aja Supaya gak sayu ke bawah gitu Tapi kalo misalnya kalian gak mau pake yang warna hitam seperti ini Kalian bisa pake maskara yang bening Juga aku aplikasiin di bagian lower lash aku Supaya keliatan matanya lebih agak belok aja gitu Selanjutnya disini aku pake baby lips dari Maybelline Dan ini tuh rusak soalnya diconggel sama Shakila Terus disini awalnya aku mau pake Emina lip balm Cuman Emina lip balm itu ternyata pigmented banget ya Disini aku saranin kalian pakenya lip balm yang agak sedikit ngeping Supaya bibir kalian terlihat lebih cerah aja dan juga terlihat lebih fresh Oke basically disini udah selesai makeupnya Terus disini aku pake kerudung dulu Aku pilih kerudung yang model kayak gini karena cocok untuk ke sekolah Tapi aku saranin kalian pilihnya yang warna putih Oke deh Scan dulu videonya Jangan lupa subscribe, like videonya Dan komen di bawah kalo kalian ada pertanyaan Oke deh bye Semoga suka ya Sampai jumpa ya Mereka Sampai jumpa ya Terima kasih.